Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Budi dari Budi Tutorials. Di kesempatan ini, saya akan share cara menggantikan wallpaper pada Macbook kita. Cara ini berlaku untuk semua jenis Macbook yang menggunakan sistem operasi MacOS. Sebelum kita mulai, subscribe dulu ya channel Budi Tutorials ini, agar bisa mendapatkan update-update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Ayo kita mulai. Untuk menggantikan wallpaper di tampilan desktop Macbook kita, pertama-tama kita klik dulu logo Apple untuk masuk ke menu Apple. Kemudian kita klik System Preferences. Kemudian kita cari dan pilih Desktop & Screensaver ini. Kita klik. Di sini sudah tersedia beberapa foto dari Macbook itu sendiri. Kita tinggal pilih foto-foto yang kita inginkan. Contoh misalnya kita pilih yang ini, kita klik. Nah ini adalah foto untuk wallpaper kita. Kita klik lagi misalnya. Langsung berubah menjadi wallpaper yang kita inginkan. Kita juga bisa mengganti-ganti secara otomatis foto-foto yang ada dalam folder photo picture ini. Kita tinggal klik chain picture. Kemudian di sini ada pilihan setiap 5 detik dia akan berubah. Ataupun setiap menit. Setiap 5 menit. Ataupun mungkin setiap 1 jam ataupun 1 hari. Oke. Kalau kita tidak inginkan kita tinggal klik. Hilangkan centangan chain picture ini. Nah kita balikkan ke wallpaper kita yang kita inginkan. Kemudian kita juga bisa memilih foto kita sendiri. Kita pilih folder yang kita inginkan. Kemudian kita klik foto yang kita pilih. Atau foto kita sendiri. Misalnya saya pilih yang ini. Nah ini adalah foto kita sendiri. Foto yang saya masukkan tadi. Nah. Di sini juga bisa menggunakan foto-foto ini secara bergantian di desktop wallpaper kita. Caranya juga sama tinggal klik chain picture. Kemudian akan berubah setiap 5 detik. Ataupun waktu sesuai dengan keinginan kita sendiri. Mau setiap 15 menit, 30 menit, setiap jam, maupun setiap hari. Oke. Kalau tidak mau untuk bergantian-gantian terus. Hanya mau 1 foto di wallpaper saja. Ya kita tinggal klik foto yang kita inginkan saja. Oke mudah bukan? Demikian saja cara untuk menggantikan wallpaper pada Macbook kita. Kalau video ini bermanfaat bagi anda. Mohon like dan share ke teman-teman lain yang memerlukannya. Saya juga akan terus posting video-video tutorial mengenai tips and trick Macbook lainnya. Agar tidak ketinggalan. Silahkan ikuti channel Bully Tutorials ini dengan klik button subscribe ya. Terima kasih.